Usai makan siang bersama Presiden juga baka Capres di Istana Merdeka, Ganjar mengaku tak ada pembahasan soal majunya Gibran di Pilpres. Ganjar hanya menyebut yang dibahas adalah hal-hal ringan saja. Tanya Ganjar, tapi Anies Baswedan juga mendapatkan pertanyaan apakah pertemuan dengan Presiden membahas soal Gibran? Menurut ini kenapa dilakukan di istana Pak? Enggak, yang ngajak makan siang aja karena yang ngajak Presiden ya di istana gitu kan. Kalau yang ngajak saya mungkin saya ajak di kaki lima. Soal Gibran tadi dibahas Pak? Tadi ini komunikasi dengan Pak Jokowi bagaimana Mas di dalam komunikasi sama Pak Jokowi? Kita ketawa-ketawa ngomong nyanteng-nyanteng, gak berat-berat loh tadi. Ngomong makanan, banyak. Kelihatannya pada ini ya, seger-seger ya gitu. Sudah keliling kemana aja gitu. Kelihatannya kok ada yang tambah gemu, ada yang tambah kurus gitu. Siapa itu Pak yang tambah komunikasi kurus Pak? Siapa Pak yang dimakut? Enggak, enggak. Kalau putusan MK apa? Dibahas juga Pak? Bicara soal netralitas tadi. Putusan MK tadi dibahas juga Pak Jokowi? Enggak, enggak. Pesan khususnya apa Pak Pak? Enggak, pesan khususnya apa Pak Pak? Si duduknya memang berseberangan itu atau Bapak memilih tempat itu Pak? Posisi duduk Pak Anies tadi berhadapan-hadapan dengan Pak Presiden. Apakah posisinya memang biater seperti itu atau Bapak sendiri yang memilih? Kata yang terpisah hanya itu. Alami ya saja. Memang kebagian itu saja. Pak Anies tadi kan dibahas netralitas. Kalau Gibran dibahas apa tadi dalam? Ya, udah dah teman-teman. Rungkristimus Amin gimana? Sampai jumpa di video selanjutnya.